bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku membalas komen dari kakak yaman titik jadi pertanyaannya aku bingung karena minta ppn atau gst itu apa ya kak jadi kalau ppn atau gst itu jadi pajak pertambahan nilai ya teman-teman hampir sama kayak npwp disana itu tulisannya opsional jadi kalau misalnya disetap kita ngisi data ngisi data kalau misalnya ada keterangan opsional berarti itu pilihan boleh diisi boleh tidak nah yang paling penting diisi itu di take identification number ya karena kita masih perorangan jadi disitu diisi dengan npwp jadi ppn itu hampir sama dengan npwp tapi disitu opsional gitu ya teman-teman biasanya untuk ppn itu untuk penghasilan yang udah di atas ya pokoknya udah nyampe emman kayak gitu deh kalau tidak salah kalau salah tolong dibenerin ini ya teman-teman semuanya biasanya untuk yang penghasilannya udah 4 m kesana deh pokoknya seperti itu mungkin ada di karna epb pro itu meta juga ya hampir sama emmeta juga jadi sama kayak youtube jadi kalau misalnya mungkin ada pasti ada ya kayak konten-konten konten-konten kreator yang mungkin penghasilannya udah ya udah nyampe emm udah nyampe em gitu entah itu ya pokoknya udah nyampe 4 m atau gimana nah itu pasti dia dipastikan harus ngisi ppn gitu ya teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami ya jawaban dari aku jadi nggak usah bingung-bingung untuk ppn karena disitu opsional jadi teman-teman bisa kosongkan aja yang paling penting diisi itu di telatin tag identification number yaitu npwp gitu ya teman-teman kalau misalnya masih kurang jelas ada yang ingin ditanyakan seperti biasa tuliskan saja di kolom komentar terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang udah selalu support aku di semua akun media sosial aku dan jangan lupa yang belum follow yang belum like jangan lupa tanda plusnya tanda plusnya dimatuin ya jangan lupa tanda plusnya di klik jangan lupa lovenya juga dipadamkan oke terima kasih ya untuk video kali ini aku ucapkan sekian dulu disini sampai video ya udah ada bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye no bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau jawab komen dari kakak pihasanja underscore 12 jadi pertanyaannya kak daftar monetisasi data kita diminta selengkap-lengkapnya itu aman gak sih kak soalnya diminta nik sama semuanya aku agak takut aja kakak jadi pasti ya karena kita ini kan monetisasi jadi kalau monetisasi itu jadi kita ingin menghasilkan uang kalau misalnya ingin menghasilkan uang otomatis kan kita dapat gaji dapat pembayaran dapat seleri gitu nah kalau misalnya gak melalui rekening kan ini kan online gitu pasti melalui transfer uangnya melalui rekening gitu jadi kalau rekening itu kita pasti dimintain rekening data diri kita karena disamain gitu takut ini tuh salah ini gak sih kita kan gak tau pasti mereka itu udah jauh lebih apa ya lebih ya lebih pinter lebih berhati-hati pastikan kenapa kita dimintain data secara lengkap nanti karena nanti akan disamain dengan nomor rekening kita atas nama kita atas jadi harus seluruh data itu harus sama gitu jadi gak bisa dibohongi gitu antara identitas kita, nomor rekening, NPPP semuanya itu pasti disamain gak bisa untuk maksudnya apa ya gak bisa asal-asalan terus ini aman apa enggaknya itu sebenarnya ya kalau karena FB Pro itu meta sama dengan Youtube sih aku pribadi gak tau pastinya tapi Alhamdulillah selama aku apa ya kalau dari FB Pro emang aku belum mendapatkan pendapatan ya karena belum dimonetisasi gitu belum bisa mencapai aku belum gajian lah dari FB Pro tapi kalau dari Youtube emang aku udah kurang ya udah dimonetisasi lah udah dimonetisasi udah mungkin udah 2 atau 3 tahun yang lalu gitu kalau Youtube terus teman-teman gini banyak juga kok konten kreator itu kalau misalnya konten kreator semua konten kreator dapet uangnya dari mana kan dapet uangnya itu dari mana kan pasti ditransfer ya kalau ditransfer itu pasti minta data diri dan nomor rekening tapi itu kembali ke diri kita ya karena kalau misalnya kakaknya takut banyak kok jalan apa ya jalan usaha selain dari konten bisa yang dapet uangnya itu apa ya dapet uangnya itu langsung gak harus dengan transfer kalau melalui transfer itu pasti dipastikan paling enggak kita dimintain nama sama nomor rekening gitu ya pasti itu gitu jadi itu kembali ke diri kita masing-masing kalau ditanya aman apa enggaknya itu keyakinan diri kita ya teman-teman pokoknya kalau misalnya kita konten kreator di aplikasi apapun pasti kita akan dimintai data pribadi kita sama nomor rekening gitu ya kakak mudah-mudahan jawaban dari aku juga jelas dan bisa dipahami kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan saja di kolom komentar oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau jawab komen mau jawab pertanyaan ini pertanyaannya kak cara tarik uang reals gimana sebelum lanjut jawab pertanyaan dari kamu dari kamu-kamu semuanya jangan lupa untuk kalian yang belum follow aku jangan lupa dipollow dulu ya jangan lupa like komennya kalau misalnya kalian punya pertanyaan ataupun punya saran kritik yang membangun silahkan tuliskan saja di kolom komentar dan satu lagi aku juga mau mengucapkan selamat hari raya idul adha buat kita semua yang merayakannya alhamdulillah alhamdulillah ya udah nyampe ke udah nyampe lagi ke idul adha punya alhamdulillahirrohabilalamin nih kembali lagi ke pertanyaan untuk cara tarik uang real itu untuk di FB Pro bukan hanya uang real aja kalau PND FB Pro itu kalau kita pengen gajian itu harus mendapatkan dulu 100 dolar ya 100 dolar baru bisa landing ke rekening untuk yang pakai rekening manual seperti BRI, BNI untuk yang pakai rekening manual untuk yang pakai Paypal itu 25 dolar udah bisa turun ya teman-teman kalau misalnya pakai pakai rekening pakai rekening biasa pakai rekening pakai rekening kayak BRI, BNI, atau BCA kita harus nyampe dulu 100 dolar itu berlaku misalnya gini kan di FB Pro itu fitur monetisasi itu banyak ya teman-teman jadi pendapatan kita misalnya bukan itu udah bisa dikumpulin misalnya dari mana aja itu entah itu dari langganan dari bintang dari real dari iklan in stream ataupun dari siaran langsung pokoknya yang penting pendapatan kita udah bisa udah nyampe 100 dolar itu akan landing ke rekening kita jangan lupa untuk kalau kalian pengen gajian juga jangan lupa akun pembayarannya diisi dengan bener ya teman-teman diisi sesuai pokoknya data-datanya harus lengkap dan sesuai gitu ya teman-teman jadi tidak mempersulit ketika nanti ya itu ketika kita nanti akan mendapatkan pembayaran mohon maaf ya tadi itu anak aku aku masuk palibet sama anak aku kalau misalnya aku konten jujur ini aku konten itu sampai beberapa kali ngetek nah gitu ya mudah-mudahan jelas jadi pokoknya kalau mau di FB Pro itu untuk pengen gajian real ataupun fitur monetisasi monetisasi lainnya harus bisa mendapatkan dulu sampai 100 dolar oke kalau misalnya ada yang kurang jelas dan ada yang masih kurang paham silahkan tuliskan kembali di kolom komentar ya teman-teman oke see you next time of my video you did a bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now bye-bye